Al-Fatihah 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 Kalau seseorang dia merasa sudah berilmu Maka sumbudi itu setelah bodoh Jadi kalau merasa diri berilmu Justru itu adalah orang yang Bodoh Orang yang tidak tahu Kenapa? Karena orang yang berilmu itu akan terus belajar Dan belajar Minal apa Al-Mahbar Hatal-Makbar Jadi terus memegang tinta Maksudnya belajar Sampai ke kuburan Dalam asar yang lain Utlubul ilma minal mahdi ilan dahad Carilah ilmu Dari mulai Apa ini namanya? Buayan Dari mulai buayan sampai Keliam Lahat Harus mencari ilmu Maka pun sama Para asarti, para masyai Sama mereka untuk belajar dan Belajar, karena Bagi mereka dan bagi kita semua Tidak ada alasan untuk tidak Belajar Maka insya Allah sama-sama kita Belajar pun demikian Dalam Bakta usia ini Saya Berlindung kepada Allah Dari Perasaan Apa yang Rekan-rekan Baiknya mungkin ditanyakan ulang kepada Ustadz yang lain Agar lebih Lebih Seimbang Lebih adil Insya Allah ya Mudah-mudahan Itu mungkin Muka limah dari saya Dan ikhman Mudah-mudahan Allah Memudahkan dan Memperkahi Kehidupan Dan Aktivitas kita Semua Insya Allah Amin Baru-baru Syukrah Baru-baru Oke Jizuqala Akhiran Atas Muka demahnya Mungkin kita langsung ke Pertanyaan pertama Dari Pak Abu Gandur Pertanyaannya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Afwan ada pertanyaan Apakah hukum Paket lebaran Atau voucher Dari kooperasi Simpan pinjam Masya Allah Tim Kooperasi Simpan pinjam Jadi banyak Sebetulnya Istilah kooperasi itu Ada yang Simpan pinjam Ada yang Kooperasi Apa namanya Usaha Dan yang lain Nah Kemudian dikelompokkan lagi Menjadi dua Ada yang Konvensional Adrian Syariah Nah kalau simpan pinjam Bentuknya Kooperasi Syariah Insya Allah Mudah-mudahan Walaupun perlu Dikaji ulang lagi ya Artinya akad-akadnya Insya Allah Di dalamnya Pasti ada DPS Dewan Pengawas Syariah Jadi setiap Transaksi-transaksinya Mudah-mudahan Diawasi oleh Pengawas Syariah Nah salah satu Di antara program Kooperasi Simpan pinjam Jadi intinya Namanya Kooperasi Simpan pinjam Tapi pada akad Praktiknya Pada praktik akadnya itu Ada yang nanti Namanya Murubaha Murubaha itu Jual-beli Kapan namanya Sistem Dimana Diketahui Modalnya Bisa Bisa begini Antum Sebagai nasabah Saya sebagai Kooperasi Antum Butuh motor Antum Butuh apa? Misalnya Meraknya Jangan sebut Meraknya Motor X Warnanya Sekian Kemudian Nomor Tahunnya Sekian Antum Nggak punya uang Kemudian Masa Saya Saya sebagai Apa tadi? Kooperasi Nah saya Membelikan dulu Motor itu Saya beli motor itu Antum janji beli ke saya Bahwa Antum akan beli Motor ke saya Ke kooperasi Begitu Yang saya belikan Harga motornya 10 juta Dan Antum Tidak punya uang Ke 10 juta Mampunya Dicicil Jadi berapa? Misalnya 15 juta Nah motor ini Saya jual berapa? 15 juta Kan saya belinya berapa? 10 juta Saya jual jadi 15 juta Dicicil 3 tahun Nah apakah boleh Begitu? Boleh itu Itu namanya Jual-beli Murubah Murubah Saya beli dulu Motor ke yang lain Ke pihak ketiga Saya kemudian menjualnya Ke Antum Itu namanya Murubah Nah Sistem Yang berlaku Di kooperasi syariah Di antara Yang paling banyak Adalah Murubah Walaupun namanya Kooperasi syariah Atau KSSPS Biasanya Kooperasi simpan pinjam Dan pembiayaan Syariah Jadi walaupun namanya Kooperasi simpan pinjam Insya Allah Di dalamnya itu Sesuai dengan Syariah Karena memperlakukan Praktik Murubah Walaupun Tidak 100% Biasanya Kooperasi itu 100% syariah Tergantung Dewan pengawas Syariahnya Jadi karena Nanti ada Di praktiknya Ternyata menyimpang Dari syariah Ini butuh Pendalaman Butuh Pengkajian Lebih ulang Apakah benar Akad dan praktiknya Sesuai atau tidak Itu yang Harus dipahami Tapi insya Allah Kalau di kooperasi syariah Mudah-mudahan Sesuai dengan Syariah Nah yang pertanyaannya Disini adalah Simpan pinjam Betul-betul Murni apa Simpan pinjam Jadi antum Sebagai nasabah Saya sebagai Operasi Antum Nyimpan di saya Misalkan 1 juta 10 juta Apa akadnya itu Akadnya adalah Simpan Pinjam Akadnya kor Kor itu simpan Pinjam Artinya Antum Kapanpun boleh Saya Ambil Antum boleh mengambil Uang dari Saya Maksudnya Nah Maka Ketika asuransi Konvensional itu Sistemnya pinjam Meninjam Antara nasabah Dan Operasi Maka ketika Koperasi Memberikan Hadiah Kepada para Nasabah Kepada anggotanya Itu nasabah Maka itu adalah Manfaat dari Pinjam Meminjam tersebut Paham? Nah di dalam Hadis Walaupun hadisnya Lemah Tapi ini disepokati Maknanya oleh Para ulama Bahwasannya Kata Sebuah riwayat Sebuah asal Setiap Pinjam Meminjam Hutang Pihutang Yang disana Mengalirkan Atau Menghasilkan Manfaat Maka Manfaat Itu adalah Terima Jadi Kalau misalnya Antum Nyimpan uang Di saya Kemudian saya Berikan hadiah Bagi Antum Misalnya Koperasi ya Atau siapalah Namanya Koperasi Berikan hadiah Kepada Antum Sebagai peminjam Sebagai peminjam Maka Antum Tidak Berhak Menerimanya Antum Ketika Diberikan Oleh Koperasi Maka Hadiah itu Berikan kepada Orang lain Insyaallah Halal Tidak dimakan Dengan Sendiri Tidak dimakan Di keluarganya Apalagi Sendirian Dijuru Maka Sendirian Nah itu Tidak Diperkenalkan Kenapa? Karena Itu bagian Dari Manfaat Hutang Pihutang Maka Jatuhnya Setiap Hutang Pihutang Yang menghasilkan Apa tadi? Manfaat Maka Manfaat itu Adalah Masuk ke dalam Ketua Riba Ya demikian Allahumma Jadi kesimpulannya Paket lebaran Atau fotrernya Tidak boleh Diterima Tapi berikan Kepada orang lain Berikan kepayah Insyaallah Diterima oleh Beri Yang tidak boleh Untuk diri sendiri Yang tidak boleh Untuk diri sendiri Dan keluarganya Pertanyaan Ketiga Dari Umum Sahara Usia 34 Domisi di Kalimantan Pertanyaannya Bismillah Apa Ustadz Anda ingin menanyakan Akad jual beli Anda dan teman-teman Menjalankan program Ramadan berbagi Berbagi Yaitu kami Akan membagikan Sembako Di sekitar Komplek Lembaga kami Dana yang Diproleh Adalah dari Infak sekolah Kalau misalnya Anda berstatus Sebagai penjual Apakah boleh Sembako yang Disalurkan tersebut Dibeli dari tempat Anda Karena Anda termasuk Wakil dari sekolah Atau lembaga tersebut Jazakumullah Intinya Asal dalam Dalam muamalah Hukumnya Boleh Selama tidak ada Dalil yang Melarang Tadi Si ibu ini Ibu ada ya Ibu ya Ibu ini Beliau wakil dari sekolah Sekolah inilah Yang mengeluarkan Biayakan Nah Kota dulu Yang Beliau itu Sebagai pedagang Menjual Di mana Beliau menjual Barang-barang Yang akan Dibagikan Kepada Masyarakat Itu Nah akhirnya Pihak sekolah Ini Membeli Barangnya Dari si ibu ini Dan pihak Sekolah Mewakilkan Kepada Si ibu ini begitu ya Bagaimana hukumnya tim asal mulanya hukumnya boleh tidak masalah akan tetap dikhawatir terjadi suudan terjadi fit nah kalau misalnya disembunyi-sembunyi karena bisa jadi orang itu berpikir ayamah mumpung-mumpung gitu kan Aji mumpung tak itu betul Aji mumpung Aji mumpung mentang-mentang di ati wakil sekolah belanjanya di dia pasti nanti akan timbul keburukan gitu ya akan ada apa namanya eh suudan dari orang lain maka baiknya ibu ini sampaikan ke pihak sekolah gimana kalau belinya di tempat saya gitu Insyaallah harganya sama kalau di tempat lain misalnya harganya 20.000 di tempat saya 25.000 eh kemahalan ya kemahalan kalau disana 20.000 19.000 tuh buat dirinya adalah buat saya juga ingin beramal gitu tapi dengan cara menjual barang ini maksudnya jadi artinya daripada ke orang lain 20.000 mending ke ibu ini berapa 19.000 untuk tidak buat sekolah untuk berapa seribu buat ibu untuk ada untungnya walaupun tidak besar karena beliau menyisikan untuk sebagiannya semuanya disumbangkan betul tidak justru disitulah ada dua manfaat sekali dayung dua dayung terdayungi eh apa sekali apa sekali dayung mendayung dua satu apa pulang pulang gimana tepat di bahasa tepatnya 20 akan apa terlampaui maksudnya apa sekali kegiatan ada berapa manfaat gitu kan manfaat untuk masyarakat dibagikan sembako atau tadi yang dibutuhkan kemudian manfaat bagi si ibu dia punya untung dari jualannya manfaat dari dari sekolah dia bisa memberikan sesuatu bagi yang lainnya dan memberikan sesuatu bagi si ibu itu Insya Allah demikian yang lebih baik jadi bagusnya mah disampaikan ke pihak bah sekolah jadi dibelihnya dari kita khawatir tadi ada bah sesuatu yang tidak diinginkan kata sebuah khalidah bahwasannya apa namanya darul mafasin mukoddamun aljalbil masolid menghindari kerusahaan lebih harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan khawatir kalau tidak bilang dulu jadi apa tadi suhuban jadi fitnah maka lebih baik sampaikan belinya di tempat saya demikian ke pertanyaan keempat dari Yusnita usia 45 tahun domisili cimahi pertanyaannya apakah piutang dikenai zakat mal jika ia kapan dibayarkan zakatnya zakat mal itu apakah hanya dibayarkan sekali lagi saja jazakumullah alam Zakatul jadi memang ya zakat itu terdiri dari beberapa jenis salah satunya zakatul man zakat harga zakat harga ini adalah kalau di saat ini rupa uang tabungan uang simpanan maka itu nanti kenapa zakat yang dengan syarat sudah mencapai nisot dan juga sudah melapui haul nisot itu menurut para ulama ya adalah kalau dikonversi ke emas itu sekitar 85 gram emas walaupun ada yang mengatakan ada yang mengatakan keperak lebih sekitar 595 gram perak walaupun sekarang jauh bedanya 595 gram perak dengan 85 gram emas itu jauh ini bisa 85 juta emas nah kalau yang perak bisa hanya sekitar 15 juta bahkan 9 juta tergantung harga perak saat ini jadi timpang nah mana yang lebih baik memang lebih baik mah adalah dikonversi nisotnya keperak biar kita walaupun sedikit bisa bayar apa zakat dan itu manfaatnya bagi kaum muslimin fakir miskin dan 8 asnaf yang memang mendapatkan jatah zakat tadi jadi bagusnya mah adalah konversinya kemana keperak akan tetapi ini jumur kebanyakan ulama dinisokannya dikonversikannya kemana ke emas yaitu sebesar berapa 85 gram emas kalau sekarang emas murni itu 1 juta berarti 85 gram adalah 85 juta jadi kalau kita sudah punya tabungan di rekening 85 juta itu contohnya maka itu sudah masuk miso paham misalnya sekarang tanggal berapa ramadhan sekarang 16 ramadhan ya 16 ramadhan uang kita 86 juta sudah masuk miso belum sudah maka coret di kalender atau ditandai di mana ini handphone agenda agenda catat 16 ramadhan mulai miso saya paham nah kita lihat selama satu tahun berarti kalau satu tahun 16 ramadhan berikutnya kalau uang 86 juta ini enggak pernah berkurang tidak pernah jadi 80 82 maka ketika tahun berikutnya maka dia wajib bayar zakat zakat jadi ketika 16 ramadhan berikutnya maka itu sudah haul maka wajib bayar zakat ternyata uang sampai akhir tahun 100 juta yang mana di jakati apa 86 atau 100 mana yang 100 gitu jadi kalau yang 86 juta ini enggak pernah berkurang diatas di bawah 85 juta terus w86 86 juta terus meningkat bahkan sampai akhir berapa tadi 100 di akhir tahun maka yang wajib zakatnya dari 100 100 kali berapa 2,5 persen berapa itu berarti 250 juta eh apa 2,5 juta betul ya jadi bertiba sebentar είouses қ bayarkan zakat 1 tahun sekali demikian jadi artinya kapan bayar zakatnya adalah di akhir haul begitu makanya yang bertanya harus tahu kapan mulai haul berapa州 mulai nisob itu kapan sehingga itulah awal haul nanti ketika tahun berikutnya itulah akhir haul dan dia bayar wajib zakat wajib bayar zakat kalau masih sesuai dengan apa atau di atas nisob demikian maksudnya kalau piutang oh iya piutang itu termasuk harta kita ya yang memang wajib di zakati dengan catatan piutang itu yang memang apa namanya tuh kemungkinan bisa dibayar adakan piutang yang memang ada tidak ada harapan dibayar pahamnya piutang bagaimana itu biasanya jarang apa-apa jarang bayar tapi tidak jelas kapan bayarnya ada yang begitu kan ada manusia itu itu kan dia terbinjem tapi enggak tahu berapa di kapan dia atau dia itu misalnya punya tagihan ke PT ini PT tapi PT itu nyebangkrut sehingga tidak ada kemungkinan untuk kembali piutang itu maka kalau piutang yang seperti itu tidak di zakati nanti saja ketika ada ternyata dibayar baru dibayarkan apa zakatnya kalau piutang yang memang yakin itu pasti kembali pasti balik gitu ya ini mah piutangnya lancar piutang lancar kan ada piutang tidak lancar piutang macet nah orang yang piutang macet itu adalah orang apa nama itu tidak wajib di zakati ada pun piutang yang memang lancar maka itu wajib tetap di zakati dan begini ya Allah baik ke pertanyaan kelima ada dua pertanyaan dari hambaullah usia 53 tahun domisili kota Bandung yang pertama dulu mungkin ya saat apabila seseorang umroh di bulan ramadhan untuk yang kedua kali tapi diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat apakah orang tersebut masih mendapatkan keutaman pahala seperti haji bersama Rasulullah memang ada sebuah hadis Nabi SAW kepada seorang wanita ya kenapa engkau tidak melaksanakan haji bersamaku gitu kan kemudian juga sampaikan huzurnya karena beliau itu harus mengurus untak gitu ya kuda atau untak-untak ya kalau tidak salah untuk suami dan anaknya sehingga dia tidak bisa berangkat apa haji maka kata Rasulullah alaihi wa sallam kalau lah nanti wajidha ja'a ramadhan kalau dah bulan ramadhan datang maka fa'tamiri maka berumroh lah engkau fa'innal umroh ta' karena sesungguhnya umroh fihi di dalam apa ramadhan di bulan ramadhan ta'adilu hajatan maka itu sama seperti yang melaksanakan ibadah haji jadi orang yang melaksanakan umroh di bulan ramadhan pahalanya adalah seperti pahala haji Masha nah pertanyaannya kalau bagaimana saya menghajikan eh mengumrohkan siapa orang tua mengumrohkan siapa orang tua maka pahalanya jelas untuk siapa orang tua dan umrohnya yang dilakukan oleh siapa beliau itu ngalir pahalanya kepada siapa orang tuanya jadi orang tuanya dapat pahala seperti pahala haji Masha Allah maksudnya itu yang pertama nah ada pun bagi dirinya sendiri walau alam ya saya tidak berani menjawab apakah beliau juga dapat pahala seperti apa namanya tu apa tadi berhaji berhaji atau tidak akan tetapi secara umum Nabi SAW menyampaikan man sanna fil islami sunnatan hasanatan barang siapa yang memberikan contoh yang bagus di dalam islam ini sunnah hasanatan falafu ajruha maka baginya pahala dari melaksanakan apa sunnah tadi wa ajru man amila biha dan pahala dari orang yang memberikan eh yang mengamalkan sunnah tersebut paham maksud saya jadi ketika saya memberikan contoh kepada antum contoh yang baik mengajarkan sholat mengajarkan iden dan sebagainya maka ketika antum amalkan sholat itu saya dapat pahala tidak dapat kenapa karena antum bisa melakukan itu karena saya paham ya mandala ala khairin falahumisul ajri fa'ilih barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan baginya pahala seperti orang yang melakukan paham maksud saya nah maka secara umum mungkin bisa jadi dia juga dapat pahalanya kenapa? karena gak mungkin orang tuanya dapat pahala itu kalau bukan karena dia betul tidak? dia yang melakangkan ya maka mudah-mudahan insyaallah beliau pun dapat pahala sebagaimana yang dijajikan oleh Allah ta'ala kepada orang yang apa yang tadi orang tua aja ya Allah demikian pertanyaan kedua dari penanyaan yang sama apakah boleh diterima bila pembagian warisan dengan cara dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan dan semua ahli waris setuju dan kalau tidak boleh harus bagaimana ya? Masya Allah jadi apa namun al istihqob perkara yang memang menempel haknya itu la yaskutu bil iskot tidak jatuh dengan cara iskot iskot itu apa nama itu? pelepasan hak contoh begini seorang anak laki-laki jatahnya dua kali adalah anak perempuan ya kan ya? kalau misalnya ada tiga anak ada tiga anak satu laki-laki dua perempuan misalnya ini hanya tiga anak tiga anak nih yang lain gak ada contoh misalnya kemudian harta jakat warisnya itu misalnya sepuluh juta atau seratus juta seratus juta nah maka berapa bagian masing-masing maka si si anak laki-laki dua kali lipatnya si anak perempuan berapa? satu berarti dihitung jadi berapa? empat satu perempuan satu laki perempuan dua yang ini jadi berapa? dua jadi berapa totalnya? empat ya kan ya? jadi berapa jatahnya? empat jadi nanti seratus juta dibagi? empat jadi berapa masing-masing? dua puluh dua puluh jadi si perempuan satu ini dua puluh lima juta perempuan yang kedua dua puluh lima juta si laki-laki? lima puluh ini dua lipat kali perempuan saya memahami ya? nah ini hak yang menempel pada laki-laki gak bisa dibotalkan ah pokoknya mas saya mas dua puluh lima juta eh saya mas itu gak bisa karena nempel jadi ini adalah aturan Allah SWT tidak boleh langsung kita apa membatalkannya mengugurkan aturan Allah SWT karena itu adalah bagian dari syari nah apa yang harus kita lakukan? yang harus kita lakukan adalah tetap bagian masing-masing berapa? misalnya tadi laki-laki berapa? lima puluh tahu lima puluh juta tapi kata si laki-laki ini saya infakan sebagiannya dua puluh jutanya untuk si teteh-teteh dan apa teteh dan adik perempuannya maka boleh begitu? boleh tapi intinya jatah diatahnya berapa dulu? lima puluh juta tapi yang dua puluh jutanya misalnya mau diinfakan itu masilahkan demikian pula tadi jadi jatahnya itu masing-masing berapa kalau mau diserahkan berarti dia menghibahkan dia memberikan kepada apa menginfakan kepada saudara-saudaranya yang lain atau kepada ahli waris yang lain itu tidak masalah pahamnya? yang penting dari awal dia itu tahu bagiannya berapa dulu kemudian dia diinfakan untuk keluarga yang lain berapa sehingga dia akan faham berapa nilai yang dia dapatkan dan berapa yang dia ambil dan berapa yang dia sodakohkan ya demikiannya Allah dari Agung MG usia 27 domisili Bandung pertanyaannya mau tanya Ustadz untuk waktu sholat isyurak itu di waktu syuruk kalau misal biasanya di jam sholat sampai waktu syuruk itu 5.50 WIB lalu kita untuk sholat dua rakatnya di jam 5.50 atau jadi sholatnya itu di jam 5.50 atau 15 menit setelah syuruk pada jam 6 apa 6.05 Pertama Nabi SAW dalam sebuah riwayat Nabi menyampaikan atau sebagainya yang boleh menyampaikan man sholal fajr fi jamaah barang siapa yang sholat kajar sholat subuh dimana di jamaah bersama imam maksudnya yah di masjid berarti summa qaada yajirisu yadburullah ta'ala summa qaada yadburullah ta'ala kemudian dia duduk dia apa duduk dan dia berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai matahari apa terbit kemudian sholat 2 maka baginya pahla haji tamah tamah sempurna sempurna walaupun ini hadisnya diiktilafkan diperdebatkan oleh para ulama ada yang mengatakan hadis ini lemah tapi ada yang mengatakan hadis ini Hasan bahkan sahih Sya'albani bahkan mensuaikan hadis ini jadi perbedaan pendapat diantara para ulama nah kalau saya secara pribadi saya mengikuti pendapat yang mensuaikan karena bab ini bab taklid ya dalam bab ini saya lebih condong atau saya lebih mengikuti pendapatnya Syekh albani dalam riwayat yang ini artinya berarti sholat isyrak atau sholat syuruk itu insya'allah mudah-mudahan pahalanya besar ketika setelah selesai sholat subuh terus berdikirnya dikir pagi nanti dilanjutkan dengan sholat isyrak nah sholat isyrak ini ulama pun berbeda pendapat apakah sholat isyrak itu ada yang mengatakan sholat isyrak itu adalah sholat duha di awal waktu sholat duha di awal waktu ada yang mengatakan itu mah sholat khusus sholat isyrak itu yaitu tadi sholat setelah fajar kemudian setelah zikir setelah matahari terbit baru dia sholat isyrak paham? jadi ada perbedaan pendapat nah yang saya ambil pendapatnya adalah bahwasannya sholat syuruk si isyrak itu sholat duha di awal waktu yang duduk terus setelah sholat subuh sholat nanti 2 rokat setelah terbit matahari nah pertanyaannya sholat kapan sholat itu? apakah ketika matahari terbit atau bagaimana? nah dalam riwayat yang lain Nabi SAW melarang kita sholat di saat matahari terbit atau terbenam karena itu diantara 2 tanduk syaitan dan diantara para penyembah berhala atau penyembah apa? api penyembah matahari mereka itu beribadah pada saat itu pada saat matahari terbit dan tenggelam maka dalam riwayat-riwayat tersebut dan para ulama sepakat hukumnya tidak boleh sholat ketika matahari ketika terbit kecuri sholat wajib yang dia itu telat maka dia boleh bahkan boleh saat itulah sholat walaupun dalam keadaan matahari terbit nah ada pun sholat sunnah tidak disyariatkan ketika matahari terbit jadi kapan? maka kita tunggu sampai penggalahan sampai naik satu tubak kurang lebih ya kalau dikonversikan waktunya mungkin 15 sampai 20 menit nah di jam-jam mesji disitu ada syurub jam 5.50 tadi jam 5.50 maka kita tambahkan 15 menit atau 20 menit amannya berarti kalau tambah 20 berarti berapa? jam 6 lebih 10 ya kan ya? nah itulah sholat isrohnya jadi jangan ketika matahari terbit ketika matahari terbit itu justru terlarang sholat ya jadi kan maksudnya ya Allah pertanyaan ketujuh dari Ahmad Dalang usia 63 tahun domesiti Cibabat Cimahi Afwan Ustaz saya ingin bertanya masalah membaca Al-Quran di dalam Sohib Bukhari ada riwayat cara kira'ah Rasulullah SAW yaitu Rasulullah SAW membaca Bismillah dengan memanjangkan Bismillah memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim apakah maksud dari riwayat diatas adalah memanjangkan mat asli pada lafadz basmalah lebih dari dua rakat sehingga menjadi Bismillah Irrohman Irrohim sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang pembaca Al-Quran meskipun bacaannya pada surat-surat Al-Quran yang lain mat asli tetap dua rakat terima kasih nah lahnya itu yang panjang Ar-Rahman nah itu yang dipanjangkan kemudian Ar-Rahim itu yang dipanjangkan nah maksudnya dipanjangkan itu tidak seperti yang sebelumnya Bismillah itu hanya satu harokat tapi kalau Bismillah lahnya itu berapa dua harokat sebagaimana kita ketahui dari pelajaran apa tahsin nah maka yang dimaksud dengan yang muduh disitu mematkan disana adalah mat asli atau mat tobi'i jadi maknanya adalah dua harokat ya tidak lebih dari berapa dua harokat tapi tergantung dari lambat atau tidaknya bacaan karena begini misalnya Bismillah ya lakin kita ya ada yang Bismillahirrahmanirrahim nah itu artinya berarti tergantung apa bacaannya jadi temponya kalau satu harokatnya sekian berarti kalau dua harokat dua kali lagi dua dari dua kali lipat dari yang pertama tadi ya demikian yang cepat pun sama dua kali lipat dari yang pertama ada pun lebih dari dua harokat ya maka sebagian para ulama ulama yang lebih paham mereka intinya itu apa namanya adalah lahan termasuk lahan itu termasuk apa kesalahan akan tetapi bukan termasuk lahan jali bukan termasuk kesalahan yang patal tapi lahannya lahannya yang kesalahan yang memang kecil insyaallah tidak sampai berubah makna jadi kesalahan tersebut insyaallah bukan kesalahan yang bisa merubah makna tapi kesalahan yang memang bisa ditolelir ya walaupun itu adalah perkara lain bagi orang yang memang belajar kirwah atau belajar tajwidnya demikian jadi pertanyaan ke-8 dari kundrat usia 40 domisili bandung pertanyaannya yang nifas selama Ramadan bervidya atau kodok nifas ya saya memang tentang wanita melahirkan wanita nifas ini ulama khilaf diantara ulama terdapat perbedaan apakah mereka itu wajib kodok atau tidak ada yang mengatakan wajib kodok dan wajib vidyah ada yang mengatakan hanya wajib vidyah ada yang mengatakan hanya wajib kodok akan tetapi yang saya ikuti pendapatnya adalah sebagaimana pendapat Ibu Abbas bahwasanya diantara orang yang boleh memilih untuk membayar vidyah adalah dia ketika sulit untuk nanti bisa mengkodok di hari yang berikutnya nah biasanya orang yang nifas menyusui itu menyusui itu berapa hari eh berapa hari bukan berapa hari berapa tahun betul ya menyusui itu berapa tahun dua ya pernah menyusui enggak pernah berapa tahun menyusui dua tahun artinya berarti dia itu dalam keadaan seperti itu selama berapa tahun dua tahun kalau harus kodok berat bagi dia betul tidak kan sekarang lagi dalam keadaan menyusui tahun berikut masih dalam keadaan menyusui walaupun mungkin ini tergantung dokter menurut dokter ini mampu dan kuat akan tetapi kebanyakan orang yang menyusui yang imak ibunya yang nanti disulitkan atau juga siapa anaknya maka yang menurut yang saya ikuti pendapatnya bahwasanya yang melahirkan salah satu yang difas adalah cukup dengan membayar vidyah begitu insyaAllah melahirkan ini begini hamil 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 ya mengandung ataupun melahirkan maka boleh membayar apa vidyah karena ini nanti panjang ininya apa nama itu lalakona panjang apa perjalanannya ya kan ya tidak hanya saat itu saja dia sulit tahun berikutnya sulit karena harus menyusui maka yang saya ambil pendapatnya adalah tentang bolehnya membayar vidyah atau mengganti dengan apa vidyah orang-orang yang berat nah itu berat kan orang-orang yang merasa berat salah satu yang berat itu adalah orang-orang yang dalam keadaan hamil atau melahirkan Allah Tep pertanyaan terakhir Ustaz bukan dari tadi ya pada dari Rijuan Domisili Jatinangor Assalamualaikum Ustaz izin bertanya bagaimana hukum paroan lahan pertanian paroan lahan pertanian bagi hasil 50-50 dari hasil pertanian oh separoh ya oke di dalam istilah pikimu amalah nanti ada muzzaroah ada musakoh muzzaroah ada musakoh jadi misal saya punya tanaman eh punya tanaman saya punya lahan antum punya apa namanya eh eh tenaga antum punya ilmu untuk mengelola lahan itu dengan cara ditanam ini ditanam itu tanaman itu paham ya kemudian saya memberikan modal untuk antum menanam itu paham nah nanti hasilnya dibagi sesuai kesepakatan itu mau 50-50 mangga mau 30-70 mangga dan itu silahkan paham ada lagi yang musakoh musakoh mah hanya mengairi saja jadi hanya mengelola saja tanaman pun itu sama nanti boleh bagi hasil hanya biasanya musakoh itu lebih kecil daripada apa muzzaroah kalau muzzaroah itu dari awal dia membabat dulu itunya apa namanya benalu 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 apa ya cukut cukut rumput ya rumput kotoran tanah itu harus dibersihkan dulu gitu kan dicegor dulu kemudian digali kemudian dipelak apa dipelaknya ditanam begitu kan kemudian dijaga wah itu berat maka biasanya lebih banyak bagi hasilnya atau boleh setengah setengah begitu kalau misapa hanya menjaga saja begitu ya tapi intinya bagi hasil itu diserahkan kepada apa masing-masing pihak silahkan atur sedemikian rupa ya yang tidak boleh itu muhaqolah kemudian muhobarah apa apa muhaqolah itu dia itu apa namanya itu dibayar bagi hasilnya dengan uang misalnya lima juta gitu maksudnya saya mah bayar uangnya lima juta nanti ketika hasilnya itu enggak boleh atau bayar dengan apa namanya itu misalnya hasil pertanian sekian kintal itu enggak boleh tapi harus dari bagi hasil berapa totalnya bagi dua boleh lima puluh lima puluh bagi enam puluh bagi empat puluh silahkan tapi jangan yang satu ditetapkan gitu ini apa misalnya ee saya mah dapat ini apa pokoknya mah uang nawalah saya mah 30 juta itu enggak bisa atau tadi saya mah sekian kintal lah itu pun enggak boleh itu muhaqolah satu lagi muhobarah muhobarah itu adalah dia itu menghususkan jadi misalnya tanaman itu banyak dalam sebuah lahan itu banyak misalnya ada tanaman jagung tanaman singkong tanaman caw misalnya pisang dan lain-lain nah kemudian yang mengelola saya mah caw udah ngumpul apa pisangnya saja saya mah sekian itu pun tidak diperbolehkan jadi seluruhnya nanti dibagi apa hasilnya berapa nanti dibagi sesuai kesepakatan boleh tadi apa parwan setengah-setengah boleh 40 60 30 70 tergantung kesepakatan demikian jadi artinya modal itu ditanggung sesuai dengan nisbah modal akan tetapi kalau keuntungan sesuai kesepakatan Allah demikian dan Allah baik jazakul haram kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaannya semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat untuk kita semua mungkin ada khotim Ustaz terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang sesuai dengan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya jika lu benar itu dari Allah jika lu salah dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni dan saya sampaikan lagi tekankan lagi lebih baik bagi yang bertanya atau yang mendengar jawaban ini silahkan bertanya kembali kepada asatidah yang lain yang lebih mungkin yang lebih berilmu yang lebih soleh insya Allah mudah-mudahan itu lebih bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk senangnya sesenam dalam menuntut ilmu belajar belajar dan belajar sampai kita meninggal dunia insya Allah amin yang hebat dan demikian terima kasih terima kasih terima kasih khususnya kepada para penanya kami selaku panitia atau penyelenggara mohon maaf atas kekurangannya akhir kata kita tutup dengan doa kafadul majelis subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih